Didugo hilang kendali, sekok mobil pickup menumbur pengendara sepeda motor dan dari tiga pengendara dilarikan ke rumah sakit dan mobil supir pickup itu melarikan diri bagaimana informasinya? kita pantau di pantauan, bang jek dari video amatir yang berhasil di rekam warga terlihat warga mengangkat korban laka lantas yang ditabrak oleh pengumuh di mobil pickup Grand Max bahkan tak henti-hentinya salah satu anak korban historis melihat kondisi ayah dan adiknya yang tertabrak sembari menyebut bahwa pengendara mobil pickup tersebut melaju dengan kencang selain itu terlihat tiga orang pengendara sepeda motor yang menjadi korban kecelakaan tersebut terkapar dan bersimbah darah guna melakukan pertolangan pertama warga sekitar pun langsung mengangkat korban dan langsung dilarikan menuju IG di rumah sakit Kiai Haji Daud Arief sedangkan mobil pickup Grand Max telah diamankan oleh Satu Lantas Polres Tanjung Jepung Barat untuk proses lebih lanjut namun diketahui bahwa sopir mobil Grand Max tersebut telah melarikan diri sementara Kanit Gakum Satu Lantas Polres Tanjung Jepung Barat Aibda Doni Susanto mengatakan kecelakaan tersebut terjadi sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat Rabu Pagi tepatnya di Jalan Parit Gompong Jalur 2 pada saat itu kejadian pengendara sepeda motor ingin menuju Tungkal mengantar anak sekolah namun dari arah yang bersamaan sebuah mobil pickup jenis Grand Max melaju kencang dan hilang kendali sehingga menabrak pengendara sepeda motor tersebut dan membuat korban terpental dan bersimbah darah atas kejadian ini satu pengendara sepeda motor atas nama Sakura sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat tidak dapat tertolong dan meninggal dunia korban lakalantas langsung dibawa ke rumah duka di desa Pembengis tepatnya di belakang kantor DPRD Tanjung Jepung Barat sementara untuk kedua anak korban hingga saat ini masih dirawat intensif sedangkan sopir mobil pickup Grand Max masih diburu polisi karena melarikan diri usai kejadian jadi untuk konologinya mobil ini datang dari arah Jambi penduringan sesampainya di jalan tibunan batu yang mau diperbaiki apa-apa oleh dinaspek provinsi mobil ini oleh hilang kendali dan nabrak motor yang sedang berjalan di depannya untuk terjatuh penumpang kendaraan terseret sekitar 10 meter dari kejadian untuk pengemudian R4-nya melarikan diri untuk korban sudah di rumah sakit Daud Haresi Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!